Untuk membedakan jenis kelamin cucak ijo dewasa memang sangat mudah walaupun oleh pemula sekalipun Karena perbedaan antara cucak ijo jantan dan betina yang sudah dewasa akan terlihat sangat jelas dengan adanya warna hitam di bagian muka sampai leher Tapi akan lain ceritanya untuk cucak ijo yang masih muda karena sulit untuk membedakan jenis kelaminnya apalagi untuk kita yang masih pemula Karena penampilan fisik antara cucak ijo jantan dan betina yang masih muda memang hampir serupa Ada beberapa ciri perbedaan antara cucak ijo jantan dan betina yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk membeli cucak ijo muda Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Nomor 1 Cucak ijo jantan trotolan memiliki lingkaran bulu alis di sekitar mata yang berwarna kuning tua Sedangkan bulu alis mata cucak ijo betina trotolan berwarna kuning budar agak putihan Nomor 2 Paru bagian ijo jantan trotolan berwarna coklat kehitaman dan akan menjadi hitam pekat setelah dewasa Sedangkan pada cucak ijo betina trotolan paru bagian bawahnya berwarna putih kehitaman atau semuh hitam Nomor 3 Cekungan pada paru bagian bawah cucak ijo jantan berbentuk huruf V Sedangkan cekungan pada bagian bawah cucak ijo betina berbentuk huruf U Nomor 4 Perbedaan yang cukup jelas terlihat pada bagian lehernya Karena bulu pada bagian dagu sampai cucak ijo jantan trotolan berwarna kuning tua Bulu-bulu kuning tersebut lama-kelamaan akan merontok dan berganti dengan bulu-bulu totol hitam seiring bertambahnya usia Sampai akhirnya menjadi bulu berwarna hitam pekat setelah dewasa Sedangkan bulu di bagian leher sampai dagu cucuk ijo betina trotolan berwarna kuning pudar dan lama-kelamaan akan menjadi putih setelah dewasa Nomor 5 Supit orang cucak ijo jantan terasa agak keras Kalau ditekan dengan jari dan jaraknya cukup rapat Sedangkan supit orang cucak ijo betina terasa lunak jika ditekan dengan jari dan jaraknya terasa lebih ganggang Nomor 6 Cucak ijo yang masih muda atau trotolan kakinya masih terlihat basah Sedangkan cucak ijo dewasa kakinya sudah kering bersisik Jadi kalau menjumpai cucak ijo yang kakinya sudah kering bersisik tapi belum nopeng Berarti cucak ijo tersebut kemungkinan besar adalah berjenis kelamin betina Demikian informasi tentang ciri-ciri perbedaan cucak ijo jantan dan betina Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Dan penyampaian yang salah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih